Sheper Hayasar pasal yang ke-14 Parao atau Firaun Rikayon menguasai Mesir Pada waktu itu Tanah Sihinar ada seorang berhikmat yang memiliki pengertian dalam segala hal dan bagus penampilannya Namun dia miskin melarat namanya Rikayon dan dia kesulitan menopang hidupnya Dia memutuskan untuk pergi ke Mesraim kepada Oswiris ben Anom Raja Mesir Untuk menunjukkan kepada Raja hikmatnya Karena mungkin dia mendapatkan kemurahan di matanya untuk mengangkatnya dan memberinya pemeliharaan dan Rikayon melakukannya Ketika Rikayon datang ke Mesraim dia bertanya kepada penduduk Mesir mengenai Raja Maka penduduk Mesir mengatakan kepadanya kebiasaan Raja Mesir Karena menurut kebiasaan Raja Mesir dia pergi dari istana kerajaan dan dapat dilihat semua orang satu hari dalam setahun Dan setelah itu Raja akan kembali ke istananya dan dia tinggal di sana Ayat yang keempat Dan pada hari ketika Raja pergi keluar dia menjalankan penghakiman di negeri Dan setiap orang yang punya tuntunan dan tuntutan datang ke hadapan Raja hari itu untuk mendapatkan permintaannya Ketika Rikayon mendengar kebiasaan di Mesir dan bahwa dia tidak dapat datang di hadapan Raja Dia sangat sedih dan amat kecewa Ayat 6 Pada petang harinya Rikayon pergi dan mendapat sebuah reruntuhan rumah Yang dulunya rumah tempat pembakaran roti di Mesraim Dia tinggal di sana sepanjang malam dengan sakit hati dan menderita kelaparan Dan tidur menjauh dari matanya Rikayon mempertimbangkan dalam hatinya apa yang harus dia perbuat di kota sampai kemunculan Raja Dan bagaimana dia dapat bertahan hidup di sana 8. Dia bangun pagi harinya dan berjalan berkeliling Dan menjumpai dalam perjalanannya mereka yang menjual sayuran dan berbagai jenis benih yang mereka sediakan bagi penduduk 9. Rikayon ingin melakukan seperti itu supaya dapat bertahan di kota Namun dia tidak mengenal kebiasaan orang-orang dan dia tidak seperti orang buta di antara mereka 10. Dia pergi dan mendapatkan sayuran untuk dijual kepada mereka demi memenuhi kebutuhannya Namun gerombolan perusuh berkumpul di sekitarnya dan mempermainkan dia dan merampas sayuran dan tidak meninggalkan apa-apa 11. Dia bangkit dari sana dengan sakit hati dan pergi mengeluh ke rumah pembakaran di mana dia tinggal sepanjang kemarin malam Dan dia tidur di sana pada malam kedua Pada malam itu dia mempertimbangkan lagi dalam hatinya bagaimana dia dapat menyelamatkan diri dari kelaparan Dan dia memikirkan cara beropga yang mana bertindak 13. Dia bangun pada pagi hari dan bertindak dengan cerdik Dan pergi lalu menyewa 30 orang perusuh yang kuat-kuat dengan membawa senjata perang di tangan mereka Dan dia memimpin mereka ke atas makam orang Mesir dan dia menempatkan mereka di sana Dia memerintahkan mereka katanya beginilah Tita Raja kuatkanlah dirimu dan jadilah gagah berani Dan jangan biarkan seorang pun dikubur di sini sampai 200 keping perak diberikan Kemudian dia boleh dikuburkan Dan orang-orang itu melakukan seperti perintah Rikayun kepada penduduk Mesir di sepanjang tahun itu Dan dalam waktu 8 bulan Rikayun dan orang-orangnya mengumpulkan kekayaan sangat banyak dari perak dan emas Rikayun mengambil sangat banyak kuda-kuda, hewan-hewan lain dan dia menyewa lebih banyak orang Dia memberikan mereka kuda dan mereka tetap ada bersamanya Ketika tahun berlalu pada waktu Raja pergi ke kota Seluruh penduduk Mesir berkumpul bersama-sama untuk berbicara kepadanya Mengenai perbuatan Rikayun dan orang-orangnya Dan Raja pergi dari pada hari yang ditentukan Dan seluruh orang Mesir datang di hadapannya dan menangis kepadanya Semoga Raja hidup selamanya Apakah yang kau lakukan di kota bersama kepada hamba-hambamu Tidak mengizinkan mayat dikuburkan Sampai begitu banyak perak dan emas harus diberikan Adakah hal yang seperti ini dilakukan di seluruh bumi sejak zaman Raja-Raja dahulu Bahkan sejak zaman Adam Sampai pada hari ini Bahwa orang mati tidak boleh dikuburkan Kecuali dengan suatu ketetapan harga Kami tidak tahu kebiasaan para Raja untuk menarik pajak tahunan dari orang-orang hidup Namun engkau tidak hanya melakukan ini Bahkan dari orang mati engkau juga menarik pajak hari demi hari Dua puluh sekarang Ya Raja Kami tidak dapat menanggung ini lagi Karena seluruh kota telah jatuh karena hal ini Dan tidaklah engkau mengetahuinya Dan ketika mendengar semua yang mereka katakan Dia sangat murka Dan amarahnya berkobar-kobar dalam hatinya Karena hal ini Karena dia tidak tahu apa-apa tentang ini Maka Raja berkata Siapa dan dimanakah dia Yang berani melakukan kejahatan ini di negeriku Tanpa perintahku Sesungguhnya kamu akan mengatakan kepadaku Mereka menceritakan kepadanya Semua perbuatan Rekayon orang-orangnya Dan amarah Raja bangkit Dia memerintahkan Rekayon dan orang-orang untuk dibawa ke hadapannya Maka Rekayon mengambil kira-kira seribu anak-anak Baik laki-laki maupun perempuan Dan mengenakan kepada mereka pakaian sutra dan sulaman Dia menaikkan mereka di atas kuda Untuk mengirimkan mereka kepada Raja melalui orang-orangnya Dan dia juga mengambil sejumlah besar perak dan emas dan batu-batu berharga Dan seekor kuda yang kuat dan indah Sebagai persembahan kepada Raja Yang dengannya dia datang kepada Raja Sujud kepadanya sampai ke tanah Raja, hamba-hambanya dan seluruh penduduk Mesir Kagum akan perbuatan Rekayon Dan mereka melihat kekayaannya dan persembahan yang dia bawa kepada Raja Hal itu sangat menyukakan hati Raja dan dia kagum atasnya Dan ketika Rekayon duduk di hadapannya Raja menanyainya mengenai seluruh perbuatannya Rekayon berkata-kata dengan bijak di hadapan Raja, hamba-hambanya dan seluruh penduduk Mesir Ketika Raja mendengar kata-kata Rekayon dan hikmatnya Rekayon mendapat kemurahan di matanya Dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan dari semua hamba-hamba Raja Dan seluruh penduduk Mesir Karena hikmatnya dan tutur katanya yang sangat baik Dan sejak saat itu mereka sangat mencintainya Raja menjawab dan berkata kepada Rekayon Namamu tidak akan lagi disebut Rekayon Tetapi Parau atau Firaon akan mati menjadi namamu Karena engkau menarik pajak orang dari orang mati Dan dia menyebut namanya Parau Raja dan rakyatnya mencintai Rekayon karena hikmatnya Mereka merundingkan dengan seluruh penduduk Mesir Untuk menjadikan dia seorang penguasa di bawah Raja Maka seluruh penduduk Mesir dan orang bijaknya berbuat demikian Dan itu dijadikan hukum di Mesir Mereka menjadikan Parau Rikayon penguasa di bawah Osi Wiris Raja Mesir Dan Parau Rikayon memerintah atas Mesir Mengelola keadilan di seluruh kota Namun Raja Osi Wiris akan mengakimi rakyat negeri itu Satu hari dalam setahun ketika dia keluar menampakkan diri Parau Rikayon dengan tipu muslihat Merebut pemerintahan Mesir Dan dia menarik pajak dari seluruh penduduk Mesir Seluruh penduduk Mesir sangat mencintai Parau Rikayon Dan mereka membuat keputusan Untuk menyebut nama setiap Raja Yang memerintah atas mereka Dan keturunan mereka di Mesir Parau 33 karena itu semua Raja yang memerintah di Mesir mulai waktu itu Disebut Parau Sampai hari ini Pasal kelima belas Kelaparan di Tanah Kanaan Abram pergi ke Misraim, Mesir Parau mengambil Sarai sebagai istri Tulah melekat Yahweh atas Misraim Perselisian gembala Lot dengan Abram Lot pindah ke Sodom Pasal yang pertama Pada tahun itu terjadi kelaparan hebat melanda seluruh Tanah Kanaan Dan penduduk negeri itu tidak dapat tinggal karena kelaparan Itu sangat parah Abram dan semua milik kepunyaan bangkit Dan turun ke Mesir Karena kelaparan itu Dan ketika mereka tiba di sungai Misraim Mereka tinggal di sana sementara waktu Untuk beristirahat karena kelelahan di jalan Ketiga Abram dan Sarai sedang berjalan-jalan di tepi sungai Misraim Dan Abram mengandang istrinya Sarai sangat cantik Abram berkata kepada istrinya Sarai Karena Elohim menciptakan engkau dengan wajah yang sangat cantik Aku takut kepada orang Mesir Kalau-kalau mereka akan membunuh aku dan membawa engkau pergi Karena takut akan Elohim tidak ada di tempat ini Sesungguhnya engkau harus melakukan hal ini Katakan bahwa engkau saudariku Kepada semua orang yang menanyakan engkau Supaya aku baik-baik saja dan supaya kita dapat hidup dan tidak dibunuh 6. Dan Abram memerintahkan hal yang sama kepada semua orang yang datang bersamanya ke Mesir Karena kelaparan itu juga kepada keponakan Helot Dia memerintahkan katanya Jika orang Mesir bertanya kepadamu mengenai Sarai Katakan dia saudarinya Abram 7. Namun meskipun dengan semua perintah ini Abram tidak mempercayai mereka Maka dia mengambil Sarai dan menempatkan dia Di dalam sebuah peti Dan menyembunyikan di antara bejana-bejana mereka Karena Abram sangat khawatir mengenai Sarai Karena kejahatan orang Mesir 8. Dan semua milik kepunyaannya bangkit dari sungai Misraim dan datang ke Mesir Mereka sampir masuk ke pintu gerbang kota Ketika para penjaga berdiri di hadapan mereka dan berkata Berikan persembahan persepuluhan kepada raja Dari yang engkau punya Maka engkau boleh masuk ke dalam kota Abram dan semuanya yang bersamanya melakukan demikian 9. Abram dan orang-orang yang ada bersamanya sampai di Misraim Dan ketika mereka datang Mereka membawa peti yang di dalamnya Sarai disembunyikan Dan orang Mesir melihat peti itu Amba-amba raja mendekati Abram katanya Apa yang engkau memiliki dalam peti yang belum kami lihat ini Sekarang bukalah peti ini Dan berilah persembahan persepuluhan kepada raja Dari segala isinya Abram berkata Peti ini tidak akan aku buka Tetapi semua permintaanmu atasnya akan aku berikan Maka perwira paraul menjawab Abram katanya Itu peti batu-batu berharga Berikan kami sepersepuluh bagian 12. Abram berkata Semua yang engkau inginkan akan aku berikan Tapi engkau tidak boleh membuka putih Namun perwira raja mendesak Abram Dan mereka menjangkau peti dan membukanya dengan paksa Dan mereka memandang Dan lihatlah seorang cantik ada di dalam peti Dan ketika para perwira raja melihat Sarai Mereka sangat terpesona karena kecantikannya Dan semua pemuka dan hamba-hamba paraul berkumpul untuk melihat Sarai Karena dia sangat cantik Perwira raja berlari dan memberitahu paraul segala yang mereka lihat Dan mereka memuji Sarai di depan pirau Pirauan memerintahkan supaya dia dibawa dan perempuan itu datang kepada raja Paraul memandang Sarai dan dia sangat menyukakan hati raja Dia terpesona dengan kecantikannya Dan raja sangat bersuka cita karena dia Dan memberikan hadiah kepada mereka yang membawakannya kabar baik mengenai dia Penempuan itu kemudian dibawa ke rumah perau dan Abram berduka cita karena istrinya Dan dia berdoa kepada Yahweh supaya melepaskan dia dari tangan perau Sarai juga berdoa pada waktu itu dan berkata Yah Yahweh Elohim Engkau mengatakan kepada Tuhan ku Abram untuk pergi dari negerinya Dan dari rumah ayahnya ke Tanah Kanaan Dan engkau berjanji untuk melakukan yang baik kepadanya Jika dia melakukan perintah-perintahmu Sekarang lihatlah kami telah melakukan apa yang engkau perintahkan kepada kami Dan kami meninggalkan negeri kami dan keluarga kami Dan kami pergi ke negeri asing Dan kepada orang-orang yang tidak kami kenal sebelumnya Delapan belas Kami datang ke negeri ini untuk menghindari kelup kelaparan Dan malapetaka ini jatuh menimpa aku Maka sekarang Yahweh Elohim Lepaskanlah kami Selamatkanlah kami dari tangan penindas ini Dan lakukanlah yang baik kepadaku Demi belas kasihanmu Sembilan belas Maka Yahweh mendengarkan perkataan Sarai Dan Yahweh mengirimkan seorang malaikat Untuk melepaskan Sarai Dari kekuasaan Pirau Dua puluh raja datang dan duduk di hadapan Sarai Dan lihatlah Seorang malaikat Yahweh berdiri di atas mereka Dan dia menampakkan diri kepada Sarai Dan berkata kepadanya Jangan takut Karena Yahweh telah mendengar doamu Dua puluh satu Raja mendekati Sarai dan berkata kepadanya Siapakah laki-laki itu yang membawa kesini Dia menjawab Dia saudaraku Dan raja berkata Menjadi kewajiban bagi kami untuk menjadikan dia besar Untuk mengangkat dia Dan melakukan kepadanya Semua yang baik Yang engkau perintahkan kepada kami Pada waktu itu Raja mengirimkan kepada Abram Perak dan emas Dan batu berharga berlimpah-limpah Bersamaan dengan ternak Hamba laki-laki Dan hamba perempuan Raja memerintahkan Abram di bawah Dan dia duduk di pelataran rumah raja Dan raja sangat memuliakan Abram Malam hari itu Dua puluh tiga Raja mendekat dan berbicara kepada Sarai Dan dia mengulurkan tangannya untuk menjamannya Ketika malaikat memukul dia dengan keras Dan dia sangat takut dan urung menjamahnya Ketika raja datang mendekati Sarai Malaikat itu memukul dia sampai ke tanah Dan melakukan seperti itu sepanjang malam Dan raja sangat ketakutan Dua puluh lima Dan malaikat itu Pada malam itu memukul dengan keras Seluruh hamba-hamba raja Dan seisi rumahnya Karena Sarai Dan terjadi ratapan yang besar Malam itu diantara orang-orang Di rumah parau Parau yang melihat mala petaka Yang jatuh menimpannya berkata Sesungguhnya Karena perempuan ini Semua hal ini terjadi kepadaku Maka dia menjauhinya Dan mengucapkan hal-hal yang menyenangkan kepadanya Raja berkata kepada Sarai Katakan kepadaku Aku mohon mengenai laki-laki Yang bersamanya engkau datang kemari Dan Sarai menjawab Orang itu suamiku Dan aku berkata kepada Bahwa dia saudaraku Karena aku takut Kalau-kalau engkau membunuhnya Dengan kejahatan Dua puluh delapan Maka raja menjauhi Sara dan tulah malaikat Berhenti daripadanya Dan seisi rumahnya Dan parau Mengetahui bahwa dia terpukul Karena Sarai Dan raja sangat tercengang Akan hal ini Dua puluh sembilan Pada pagi Pada pagi harinya Raja memanggil Abraham Berkata kepadanya Apa yang telah engkau lakukan Kepadaku ini Mengapa engkau berkata Dia saudaraku Saudariku Sehingga aku mengambil dia Bagiku sebagai istri Dan tulah yang berat Ini datang ke atasku Dan seisi rumahku Maka sekarang Inilah istrimu Bawalah dia Dan pergilah dari negeri kami Supaya jangan kami Semuanya mati Karena dia Dan parau Mengambil lebih banyak ternak Hamba laki-laki Dan hamba perempuan Dan hamba Dan perak Dan emas Untuk diberikan kepada Abraham Dan dia mengembalikan Kepada Sarai Istrinya Dan raja mengambil Seorang gadis Yang dia peranakan Dari selirnya Dan memberikannya Kepada Sarai Sebagai hamba perempuan Tiga puluh dua Raja berkata Kepada anak perempuannya ini Lebih baik bagimu putriku Untuk menjadi hamba perempuan Di rumah orang ini Daripada menjadi selir Di rumahku Setelah kita melihat Malah petakah Yang jatuh menimpa kita Karena perempuan ini Maka Abraham Bangkit Dan dia Dan semua milik Kepunyaannya Pergi ke Mesir Pergi dari Mesir Dan parau Memerintahkan Bersama orangnya Untuk menyertai dia Dan semua yang pergi Bersamanya Tiga puluh empat Abraham kembali Ketanah-kanaan Ketempat dimana Dia telah mendirikan Mesbah Dimana dia Pertama kali Memasang kemahnya Tiga puluh lima Lot Ben Haran Saudara Abraham Memiliki sangat banyak ternak Kawanan bombah Dan kawanan lembu Kemah-kemah Sebab Yahweh melimpah mereka Karena Abraham Tiga puluh enam Dan setiap Abraham Tinggal di negeri itu Para gembala Lot Berselisih dengan Para gembala Abraham Karena memiliki kepunyaan Mereka terlalu banyak Bagi mereka Untuk tetap tinggal Bersama-sama Di negeri itu Dan negeri itu Tidak dapat menanggungnya Karena ternak mereka Ketika Gembala Abraham Pergi memberi makan Tawa kawanan Bombahnya Mereka tidak akan pergi Kepada milik Orang-orang di negeri itu Namun para gembala Kawanan ternak Lot Melakukan yang sebaliknya Karena mereka Memberi makan Di padang Milik orang-orang Negeri itu Tiga puluh delapan Dan orang-orang negeri itu Melihat kejadian ini Setiap hari Mereka datang Kepada Abraham Dan berselisih dengan dia Karena Para gembala Lot Tiga puluh sembilan Maka Abraham Berkata kepada Lot Apakah yang engkau Perbuat Kepadaku Untuk menjadikan Aku dibenci Penduduk negeri ini Karena engkau Memerintahkan Para gembalamu Untuk memberi makan Ternakmu Di padang Milik orang lain Tidakkah engkau Tahu bahwa Aku ini orang asing Di negeri ini Di antara Anak-anak kanaan Dan mengapa Engkau Melakukan hal ini Kepadaku Abraham berselisih Setiap hari Dengan Lot Karena hal ini Namun Lot Tidak mau Mendengarkan Abraham Dia terus Melakukan hal yang sama Dan penduduk negeri Datang dan memberitahu Abraham 41 Abraham berkata kepada Lot Berapa lama lagi Engkau menjadi Batu sandungan Bagi aku Terhadap penduduk Negeri ini Sekarang aku mohon Janganlah ada Perselisian lagi Di antara kita Karena ini Karena kita ini Kerabat 42 Namun aku mohon Berpisahlah Daripadaku Pergilah Dan pilihlah tempat Dimana engkau Dapat tinggal Dengan ternakmu Dan semua Milik kepunyaanmu Namun jagalah Jarak Daripadaku Engkau Dan seisi rumahmu 43 Dan jangan takut Pergilah Daripadaku Karena jika ada Seorang pun Yang melukai engkau Beritahukanlah Kepadaku Dan aku akan Membalaskannya Bagimu Kepadanya Hanya saja Menyingkirlah Daripadaku Ketika Abraham Mengatakan semua hal ini Kepada Lot Maka bangkitlah Lot Dan mengangkat matanya Ke lembah Yarden Dia melihat seluruh tempat Itu di air Dengan baik Baik Baggi manusia Juga untuk Menggembalakan ternak Dan Lot meninggalkan Abraham Dan Perik untuk Menetap di tempat itu Dan disana Dia memasang kemahnya Dan menetap di Sodom Dan mereka berpisah Satu sama lain 47 Abraham tinggal Di lembah Mamre Yaitu Hebron Dan dia Memasang kemahnya disana Dan Abraham Tetap tinggal Di tempat itu Bertahun Tahun Pasal yang ke-16 Peperangan Empat Raja Melawan Sodom Dan kota-kotanya Lot ditawan Abram Membebaskan Lot Abram bertemu Adonisedek Raja Yerusalem Dan mempersembahkan Sepersepuluh Dari semua Jaraannya Janji Yahweh Kepada Abram Sarah memberikan Hagar Kepada Abram Sebagai istri Malaikat Elohim Bertemu Hagar Kelahiran Ismail Pada waktu itu Fedor Laomer Raja Elam Memanggil semua Raja-Raja Tetangganya Kepada Nimrod Raja Sinar Yang sekarang Ada di bawah Kekuasaannya Dan kepada Tibal Raja Goim Dan kepada Aryok Raja Elasar Yang dengannya Dia membuat Perjanjian Katanya Datanglah Kepadaku Dan bantulah Aku Supaya kita Dapat memukul Kota-kota Sodom Dan penduduknya Karena mereka Telah memberontak Melawan aku Selama 13 tahun ini Dua Dan keempat Raja ini Pergi Dan seluruh Pasukan mereka Kira-kira 800 ribu orang Mereka pergi Pada waktu itu Dan memukul Setiap orang Yang mereka Jumpai Di jalan Tiga Lima Raja Sodom Dan Amorah Sinab Raja Atmah Seneber Raja Zeboim Berah Raja Sodom Bersyah Raja Amorah Dan Bela Raja Zoar Keluar Keluar untuk Menyongsong mereka Dan mereka Semua bergabung Bersama di Lembah Sidim Empat Kesembilan Raja ini Berperang Di Lembah Sidim Dan Raja-Raja Sodom Dan Amorah Terpukul Di hadapan Raja-Raja Elam Lembah Sidim Penuh dengan Sumur-Sumur Kapur Dan Raja-Raja Elam Mengejar Raja-Raja Sodom Raja-Raja Sodom Dan pasukan mereka Melarikan diri Dan terperosok Kedalam Sumur-Sumur Kapur Dan semua yang masih tersisa Pergi ke pegunungan Untuk menyelamatkan diri Lima Raja Elam Mendatangi mereka Dan mengejarnya Sampai ke pintu Gerbang Sodom Dan mereka Merampas semua Yang ada di Sodom Mereka menjara Seluruh kota-kota Sodom Dan Amorah Dan mereka juga Membawa Lot putra saudara Abraham Dan miliknya Mereka merampas Seluruh harta Benda kota-kota Sodom Dan mereka pergi Dan unik Mbak Abraham Yang ada di pertempuran Itu melihat hal ini Dan memberitahu Abraham Semuanya Yang Raja-Raja ini Perbuat Kepada Sodom Dan bahwa Lot Telah ditawan oleh mereka Abraham mendengar Mendengar ini Dan dia bangkit Bersama 318 Orang Pasukannya Yang ada bersamanya Malam itu Dia mengejar Raja-Raja ini Dan memukul mereka Dan mereka semuanya Gugur di hadapan Abraham Dan orang-orangnya Tidak ada yang tersisa Kecuali Empat Raja Yang melarikan diri Dan mereka Pergi masing-masing Memilih jalannya sendiri Abraham Memperoleh kembali Semua milik Kepunyaannya Sodom Dia juga memperoleh Kembali Lot Dan semua miliknya Istri-istrinya Dan anak-anak Dan semua milik Kepunyaannya Sehingga Lot Tidak Kekurangan apa-apa Sodara Sodara Sebagai tambahan Arti daripada Gomura Atau aroma Itu adalah Ditenggelamkan Nah Arti Nama Raja Sinab Kemuliaan Ayah Seneber Pelarian Yang Mulia Berah Itu artinya Anak Iblis Itu adalah Nama Raja Zeboim Birsah Namanya keluar dari Sumur Kapur Dimana mereka Terperosok Untuk menyambut Abraham Dan orang-orangnya Adoni Zedek Raja Yerushalayim Yang adalah juga Shen Pergi keluar bersama Orang-orangnya Untuk menyongsong Abraham dan Orang-orangnya Mereka Membawa roti Dan anggur Dan mereka Ada bersama-sama Di lembah melek Adoni Zedek Memberkati Abraham Dan Abraham Memberikan Kepadanya Sepersepuluh Dari semua Yang dia bawa Dari jarah Musuh-musuhnya Karena Adoni Zedek Adalah Seorang Imam Di hadapan Elohim 13 Semua Raja Sodom Dan Amorah Yang ada Di sana Bersama Hamba-hambanya Mendekati Abraham Dan memohon Kepadanya Untuk mengembalikan Hamba-hamba mereka Yang dia Jadikan tawanan Dan untuk Mengambil Bagi dirinya Sendiri Semua harta benda Abraham Menjawab Raja-Raja Sodom Katanya Demi Yahul Yang hidup Yang menciptakan Langit dan duni Yang menembus Jiwaku Dari semua Kesusahan Dan yang Melepaskan Aku Dari musuh-musuhku Dan memberikan Mereka Kedalam tanganku Aku Tidak akan Mengambil apapun Milik kepunyaanmu Supaya Semua Engkau Tidak membesarkan diri Telak dengan berkata Abraham menjadi kaya Itu dari Harta benda kami Yang dia Selamatkan Karena Yahweh Elohim Yang kepadanya Aku percaya Berfirman Kepadaku Engkau Tidak akan Kekurangan Apa-apa Karena Aku akan Memberkati Engkau Dan segala Pekerjaan Tanganmu 16 Maka sekarang Lihatlah ini Semua milik Kepunyaanmu Bawalah itu Dan pergilah Demi Yahweh yang hidup Aku tidak akan Mengambil Daripadamu Mulai dari Nyawa Yang hidup Sampai kepada Tali sepatu Dan benang Kecuali Makanan Dari mereka Yang pergi Bersama-sama Aku Kepertempuran Juga bagian Orang-orang Yang pergi Bersamaku Aner Eskol Dan Mamre Mereka Dan orang-orangnya Demi juga Demikian juga Mereka yang tinggal Untuk menjaga Barang-barang Mereka akan Mengambil Bagian mereka Dari Ijarahan Ayat yang ke-17 Dan Raja-Raja Sodom Memberikan kepada Abraham Menurut semua Yang dia katakan Dan mereka Mendesak dia Untuk mengambil Apapun yang dia pilih Tetapi Dia tidak mau 18 Dia melepas Raja-Raja Sodom Dan sisa-sisa Pasukan mereka Dan dia Memberikan perintah Kepada mereka Mengenai Lot Maka mereka Pergi ke tempatnya Masing-masing Lot putra Sadaranya juga Dia lepas Bersama milik Kepunyaannya Dan dia Pergi bersama Mereka Lot kembali Ke rumahnya Ke Sodom Abraham Dan orang-orangnya Kembali ke rumah mereka Di lembah Mamre Yaitu Ebron 20 Pada waktu itu Yahweh Sekali lagi Menampakkan diri Kepada Abraham Di Ebron Dan dia Berfirman Kepadanya Jangan takut Upamu sangat besar Di hadapanmu Di hadapanku Karena aku Tidak akan Meninjalkan engkau Sampai aku Melipat Gendakan engkau Dan memberkati Engkau Dan membuat Keterinanmu Seperti bintang-bintang Di langit Yang tidak dapat Diukur Maupun dihitung 21 Dan Bapak Yahweh Memberikan kepada Keterinanmu Seluruh negeri Yang engkau Lihat dengan Matamu Kepada mereka Aku akan Berikan sebagai Warisan Untuk selamanya Hanya saja Tetaplah kuat Dan jangan Takut Perjalanlah Di hadapanku Dan jadilah Sempurna 22 Dalam tahun Ke-78 Dari hidup Abraham Pada tahun itu Matilah Reuben Seluruh umur Reu Adalah 239 Tahun Dan dia mati Sarai Ben Haran Istri Abraham Masih mandul Pada waktu itu Dan dia tidak Melahirkan Bagi Abraham Baik anak laki-laki Maupun perempuan Dan ketiga Dia melihat Bodinya Tidak melahirkan Anak-anak Dia mengambil Hambanya Hagar Yang diberikan Parau Kepadanya Dan dia Memberikannya Kepada Abraham Sebagai Istri 25 Karena Hagar Belajar Semua Jalan-jalan Sarai Sebagaimana Sarai Mengajarinya Dia Sama sekali Tidak Kurang Dalam Mengikuti Jalan-jalannya Yang baik 26 Sarai Berkata Kepada Abraham Lihat Inilah Hambaku Hagar Pergilah Kepadanya Supaya Dia dapat Melahirkan Di atas Lututku Supaya Aku Juga Mendapatkan Anak-anak Melalui Dia 27 Pada Akhir Tahun Ke-10 Setelah Abraham Tinggal Di Tanah Perkenaan Yaitu Dalam Tahun Ke-85 Dari Hidup Abram Sarai Memberikan Hagar Kepadanya 28 Maka Abram Mendengarkan Perkataan Istrinya Sarai Dan Dia Mengambil Hambanya Hagar Dan Abram Menghampirinya Dan Dia Mengandung 29 Dan Ketika Agar Tahu Bahwa Dia Mengandung Dia Sangat Bersuka Cita Dan Nyonya Dipandang Rendah Di Matanya Dia Berkata Dalam Hatinya Ini Hanya Dapat Terjadi Karena Aku Lebih Baik Di Hadapan Elohim Dibandingkan Sarai Nyonya Karena Sepanjang Hidup Nyonya Kubur Bersama Yahweh Dia Tidak Mengandung Namun Aku Telah Dibuat Yahweh Dalam Waktu Singkat Untuk Mengandung Oleh Dia Dia Bulu Ketika Sarai Melihat Bahwa Agar Telah Mengandung Oleh Abram Sarai Cemburu Kepada Hambanya Dan Sarai Berkata Di Dalam Hatinya Sesungguhnya Bukan Lain Karena Dia Lebih Baik Dari Aku 31 Dan Sarai Berkata Kepada Abram Kesalahanku Ada Atasmu Karena Pada Waktu Engkau Berdoa Kepada Yahweh Untuk Meminta Anak Anak Mengapa Engkau Tidak Berdoa Bagiku Supaya Yahweh Memberikan Aku Keturunan Daripadamu 32 Dan Ketika Aku Berbicara Kepada Habgar Di Hadapan Dia Memandang Hina Kata Kataku Karena Dia Telah Mengandung Dan Engkau Tidak Berkata Apa Apa Kepadanya Kiranya Yahweh Menghakimi Antara Aku Dan Engkau Atas Apa Yang Engkau Perbuat Kepadaku Maka Abram Berkata Kepada Sarai Lihatlah Hambamu Ada Dalam Tanganmu Perbuatlah Kepadanya Apa Yang Engkau Pandang Baik Dan Sarai Menindas Dia Lalu Hagar Melarikan Diri Daripadanya Kepadang Belantara 34 Dan Seorang Malekat Yahweh Menemukan Dia Di Tempat Dimana Dia Melarikan Diri Di Tepi Sumur Dan Dia Berkata Kepadanya Jangan Takut Karena Aku Akan Melipat Gandakan Keketurunan Karena Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menyebut Namanya Ismail Maka Sekarang Kembalilah Kepada Sarainyonyamu Dan Tundukkan Ladimu Di Bawa Tangannya 35 Ismail Ismail Artinya Elohim Akan Mendengar Be'el Laharoy Artinya Sumur Dia Yang Hidup Melihat Aku Baret Artinya Hujan Es Dan Kades Artinya Kudus Altyazı Terima kasih telah menonton